Bab 296 membuka makam Kaisar. Dengan hati yang penuh amarah, Chu Feng berlari ke tenda. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas melihat ada sembilan gadis kecil di dalam tenda. Mereka bahkan belum berusia 10 tahun, dan kebanyakan dari mereka bahkan berusia 5 atau 6 tahun. Saat ini, beberapa pakaian gadis-gadis itu dilepas. Ketika mereka meratap, mereka berlari secara acak di tenda dan di belakang mereka, ada seorang lelaki tua yang tidak memiliki satu utas pun padanya. Dan dia saat ini dengan ganas dan menakutkan mengejar mereka. Penampilan pria tua itu disebut vulgar, dan senyumnya disebut cabul. Ketika dia mengejar gadis-gadis kecil itu, dia bahkan berteriak, Anakku yang berharga, jangan lari. Aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan. Petik 2 Sialan, apakah kamu bahkan orang? Chu Feng tak berujung marah. Dia berlari maju dan menendang pria tua itu ke tanah. Setelah itu, dia melemparkan tinju besar ke arah wajahnya yang vulgar. Ah, pukulan Chu Feng sangat kuat dan orang tua itu terus menangis kesakitan saat dia dipukul. Dia tidak lagi memiliki senyum vulgar yang berharga saat dia meraung ke Chu Feng. Siapa kamu? Kamu berani memukul aku? Aduh, aduh, aduh. Berhenti memukul. Berhenti. Siapa aku? Akulah orang yang akan membunuhmu. Semakin banyak Chu Feng mendengarnya berteriak, semakin marah dia. Jadi, pukulan berikut semakin kuat dan kuat. Dia pertama-tama menjorok hidung lelaki tua itu, melepaskan dagunya, menghancurkan giginya, dan pada akhirnya, dengan paksa membelah tengkoraknya. Untuk menghindari meninggalkan bayangan yang lebih besar di hati gadis-gadis kecil, Chu Feng tidak menggunakan metode apapun yang terlalu berdarah. Setelah amarahnya hampir hilang, ia menggunakan kekuatan Egi untuk memakan lelaki tua itu saat ia masih hidup. Setelah merawat spiritualis dunia jubah abu-abu, Chu Feng menoleh untuk melihat ke arah sekelompok gadis kecil. Dia menemukan bahwa pada saat itu, mereka semua berdiri di tempat mereka dan menggunakan mata besar mereka yang berair untuk menatap dirinya sendiri. Ketakutan dari sebelumnya masih melekat di wajah mereka. Namun, tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng tidak mengandung rasa takut, seolah-olah mereka tahu bahwa Chu Feng tidak akan membahayakan mereka dan membantu mereka. Kamu semua berasal dari desa di dekat gunung? Chu Feng membuka mulut untuk bertanya. Mam, gadis-gadis kecil itu menganggukkan kepala pada saat bersamaan dan mereka jelas sangat imut. Siapa niu-niu? Chu Feng menyapu ke arah tatapan gadis-gadis kecil dan dia penuh harapan. Dia berharap gadis bernama niu-niu selamat, jadi setidaknya dia bisa memberi niu-zi dan huzi penjelasan. Aku niu-niu. Tiba-tiba, suara muda, lembut, dan ringan terdengar ketika seorang gadis kecil melangkah maju. Gadis itu memiliki pakaian yang sangat sederhana. Pakaian kainnya yang kasar kira-kira penuh dengan tambalan, dan dari sepasang sepatu kecilnya, yang satu memperlihatkan dua jari, dan yang lainnya hanya menunjukkan setengah kaki. Namun meski begitu, gadis kecil itu masih tidak mau membuangnya. Meskipun gadis kecil itu mengenakan pakaian yang cukup compang kemping, itu tidak dapat mempengaruhi kelucuannya. Mata besarnya yang polos seperti dua astrolab yang mengkilap tanpa dinodai oleh setitik debu. Terutama dua ekor kuda kecil yang diikat di kepalanya. Itu mendorong kelucuan gadis itu ke ekstrim. Kamu niu-niu, Chu Feng naik dan bertanya. Jantungnya yang tegang akhirnya rileks. Mem, kakak laki-laki, apakah kamu mengenal aku? Jawab niu-niu dengan suaranya yang menyenangkan. Ya, sekarang aku tahu kamu tidak, kan? Aku dipercayakan oleh kedua kakak lelaki kamu untuk datang menjemput kamu. Chu Feng tersenyum ketika dia menggosok kepala kecil niu-niu. Dia menemukan bahwa gadis kecil itu sangat disukai. Setelah itu, dengan metode khusus, Chu Feng diam-diam membawa sekelompok gadis kecil keluar dari Black Tortoise City. Baru saat itu dia memanggil elang berkepala putih turun dan membantu kelompok gadis kecil naik. Little White, bawa mereka kembali ke desa yang kita kunjungi hari ini. Chu Feng berbicara dengan elang berkepala putih. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Little White juga sangat cerdas mengangguk. Setelah melihat kinerja Little White, Chu Feng sangat puas. Itu sebabnya dia menyukai Little White. Meskipun dia sudah memahami teknik langit kekaisaran, Chu Feng masih suka menggunakan Little White sebagai alat transportasi. Tidak hanya menghemat energi, Little White juga asisten yang kompeten. Kakak, kamu tidak ikut dengan kami? Tiba-tiba, suara niu-niu terdengar. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa semua gadis kecil lainnya yang duduk di White Eagle berkepala sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka berbaring di atas elang berkepala putih dan dengan erat meraih bulu-bulu di punggungnya. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Tapi niu-niu berbeda. Pada saat itu, dia dengan berani duduk di lokasi leher elang berkepala putih. Dia menegakkan pinggang kecilnya dan menggunakan mata besarnya yang tidak bersalah untuk menatap Chu Feng. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sehingga aku tidak bisa ikut dengan kalian semua. Chu Feng tersenyum, dan kemudian dia juga mengambil beberapa emas dari kosmos saknya. Dia mencuri mereka dari Black Tortoise City. Setelah menyerahkan emas ke niu-niu, Chu Feng juga menginstruksikan dia untuk memberikan emas kepada orang tuanya untuk membawanya dengan cepat dari desa. Dia juga menginstruksikan dia untuk berkultivasi bela diri bersama dengan kakak laki-lakinya ketika dia tumbuh dewasa. Niu-niu cukup cerdas menganggup dan menjawab ketika dia mengingat semua kata-kata Chu Feng di dalam hatinya. Ketika Chu Feng bersiap untuk mengirim mereka pergi, dia juga bertanya, Kakak, siapa namamu? Setelah mendengar itu, Chu Feng sedikit ragu. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk untuk memberitahu niu-niu namanya. Tetapi setelah melihat kehausan akan jawaban di matanya, Chu Feng masih tersenyum dan menjawab, Chu Feng. Kakak Chu Feng, aku akan selalu mengingatmu. Niu-niu tersenyum manis dan berkata. Setelah mengirim niu-niu dan yang lainnya, Chu Feng bersembunyi menyelinap kembali ke kediaman spiritualis dunia sesat. Dia mengenakan jubah roh dunianya, dan dengan nama spiritualis dunia, ketika masih jauh di tengah malam, dia mengumpulkan pasukan istana pangeran kilin. Chu Feng ingin membuka pintu masuk makam kaisar untuk mencari harta karun di dalamnya, tetapi dia juga tahu bahwa itu sangat berbahaya di dalam makam kaisar. Dengan kekuatan satu orang, kesulitannya sangat besar. Jadi, karena ada begitu banyak orang dari mansion pangeran kilin, tentu saja, dia tidak akan menggunakannya secara gratis. Dia bersiap untuk menggunakannya untuk membuka makam kaisar. Bahkan jika ada bahaya, dia akan membiarkan mereka pergi dulu untuk dikorbankan terlebih dahulu. Bahkan jika orang-orang di sini semua mati, Chu Feng tidak akan keberatan sedikitpun dalam hatinya, karena orang-orang dari istana pangeran kilin yang dikirim pada waktu ini semua berasal dari klan lin. Chu Feng tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap klan lin, jadi dia gatal untuk mereka semua mati. Namun, karena Chu Feng tiba-tiba mengumpulkan pasukan mansion pangeran kilin bersama ketika itu jauh di malam hari untuk membuka pintu masuk formasi roh. Yang menyebabkan banyak orang menjadi tidak senang. Saat Chu Feng meletakkan formasi, beberapa orang mulai saling berbisik ketika mereka secara tersembunyi mengeluh. Kegilaan apa yang dilakukan si tua cabul ini lagi untuk memanggil kita pada waktu yang sangat terlambat. Siapa tahu, mungkin dia mencemari beberapa gadis kecil sampai mati, dan karena dia bosan, dia datang untuk menyiksa kita. Petik 2. Mengutuk, dia benar-benar cabul. Mengapa mansion pangeran kilin kami mendukung monster seperti itu? Petik 2. Seh, jadilah sedikit lebih tenang. Klan lin kami harus bergantung padanya untuk menstabilkan posisi kami di istana pangeran. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Petik 2. Chu Feng tidak peduli dengan diskusi orang-orang karena bahkan jika orang-orang mengutuk, mereka tidak mengutuknya tetapi orang cabul tua. Setelah rajin bertelur, formasi pengurayan superkuat Chu Feng akhirnya selesai di bawah instruksi Egi, dan pada saat itu, sudah mulai berputar. Formasi besar terbuka, dan cahaya berbalik dan mengalir seperti matahari besok. Itu menerangi seluruh tanah, terutama simbol-simbol aneh. Mereka seolah-olah mereka memiliki kehidupan dan mereka terus mencari pintu masuk formasi roh yang disegel. Lihat, formasi roh mesum tua yang dia letakkan kali ini tampaknya berbeda. Sangat cantik secara tak terduga. Saat ini, banyak orang menghela napas kagum. Cih, ini hanya pertunjukan palsu. Dari apa yang aku lihat, dia bahkan tidak bisa membuka pintu masuk formasi roh ini. Jika dia bisa, mengapa dia tidak membukanya lebih awal? Apa alasannya menunggu begitu lama? Tetapi beberapa orang juga merasa bahwa pintu masuk formasi roh tidak dapat dibuka. Hmm. Tetapi tepat pada saat itu, cahaya dari formasi roh tiba-tiba menyusut dan mengikuti itu, seperti mata air yang mengalir ke belakang, itu melonjak ke pintu masuk formasi roh. Formasi roh yang semula tertutup, pada saat itu, menjadi lubang hitam besar. Pada saat itu, setiap orang tercengang ketika mereka berkata dengan syok yang tak tertandingi. Itu benar-benar terbuka. Bab 297 Formasi Ilusi Pintu masuk ke makam kaisar sudah dibuka. Belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng sangat bersemangat. Itu karena tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Namun, mereka sangat menantikan harta dan peluang apa yang ada di dalamnya. Pada saat itu, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan menunggu perintah komandan untuk memungkinkan mereka masuk dan menemukan harta yang telah lama ditunggu-tunggu. Wus melihat itu, Chu Feng tidak berbicara karena dia tidak ingin mempelajari suara vulgar dari world spiritis sesat. Jadi, dia sedikit mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba menjatuhkannya. Memasukkan, setelah perintah Chu Feng, pasukan rumah Pangeran Kilin semuanya bergegas ke pintu masuk makam kaisar sekaligus. Harus dikatakan bahwa tentara rumah Pangeran Kilin benar-benar terlatih. Mereka menggunakan segala macam peralatan sebaik mungkin, dan pintu masuk yang semula gelap diterangi oleh obor mereka. Di bawah metode masuk yang terorganisir seperti itu, kelompok elit dari beberapa ribu orang dengan sangat cepat memasuki makam kaisar. Di depan mereka ada sebuah gua yang luas dan dalam. Setelah memasuki tempat itu, semua orang menjadi berhati-hati. Tidak ada satu orang pun yang bergerak sendiri, dan mereka sepenuhnya mengikuti perintah penerusan Chu Feng. Chu Feng, pintu masuk makam kaisar ini benar-benar tidak rusak sehingga sangat mungkin bahwa kita adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Kamu harus beberapa kali lebih berhati-hati karena mekanisme di sini juga sama sekali tidak rusak. Jika mereka diaktifkan, mereka pasti akan pergi ke arah kalian semua. Egi dengan muram mengingatkan setelah maju sebentar. Chu Feng juga menemukan bahwa daerah itu berbeda. Itu terlalu besar. Setelah berjalan ke depan selama beberapa jam, mereka masih belum mencapai akhir. Semakin banyak mereka berjalan, semakin luas tempat itu. Pada akhirnya, seolah-olah mereka berjalan ke dunia bawah tanah yang tidak memiliki ujung atau batas. Chu Feng hanya bisa mengandalkan World Spirit Campus untuk menentukan jalan yang harus ditempuh. Namun, Chu Feng tidak tahu bahwa itu hanyalah awal. Saat Chu Feng dan yang lainnya berjalan seperti itu, seolah-olah mereka berjalan ke dunia yang tak terduga. Mereka sangat waspada dan mereka bergerak seolah-olah mereka akan mendirikan kemah setelah setiap langkah. Mereka terus maju di dunia yang sangat besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan, bahkan pasukan yang terlatih dari rumah pangeran Kilin tidak dapat menghindari perasaan putus asa. Mereka berpikir, akankah dunia bawah tanah ini tidak pernah berakhir? Namun, untungnya, perubahan muncul pada hari ke-10 saat mereka memasuki tempat itu. Di dunia gua yang luas, cahaya muncul di depan mereka. Itu adalah kota besar. Dinding batu berwarna putih, istana indah, tembok kota tinggi dan besar, gerbang besar yang luas. Kota seperti itu muncul di dunia bawah tanah pada saat itu. Pada saat itu, semua orang sangat bersemangat. Siapa yang menciptakan kota seperti itu di dunia bawah tanah yang luas? Orang macam apa yang tinggal di sana? Atau adakah harta yang disembunyikan? Berpikir sampai titik itu, semua orang tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka yang bersemangat. Melangkah ke depan, mereka menyerbu ke arah kota karena setelah 10 hari terburu-buru tanpa akhir, kota itu seperti sinar matahari dari matahari terbit. Dan itu memungkinkan orang untuk melihat harapan. Tetapi ketika ribuan orang melonjak ke kota, Chu Feng mengerutkan kening. Dia terus merasa bahwa kota itu sangat aneh. Tetapi dia tidak bisa mengatakan bagian mana yang mati. Ketika dia melihat begitu banyak orang melangkah ke kota namun tidak ada yang terjadi pada mereka. Pada akhirnya, Chu Feng juga memutuskan untuk memasuki kota untuk melihatnya. Namun, segera setelah dia melangkah ke kota, Chu Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu ketika dia terkejut bahwa kabut memenuhi kota dan dia bahkan tidak bisa melihat jalan ke depan. Itu bahkan Skenli diam. Orang-orang yang naik ke kota benteng semua menghilang. Bahkan tidak ada bayangan yang tersisa. Namun dia bisa dengan jelas mendengar langkah kaki mereka. Yang paling penting adalah bahwa setelah Chu Feng menoleh untuk melihat, ia menemukan bahwa tidak ada jalan kembali. Di sekelilingnya ke segala arah adalah kabut. Sial, ini adalah formasi roh. Chu Feng secara tersembunyi mengutuk karena formasi roh terlalu kuat. Dengan kekuatan roh Chu Feng, dia sebenarnya tidak dapat mendeteksi bahwa itu adalah formasi dan pendeteksiannya berpikir bahwa ini benar-benar hanya sebuah kota. Ah! Tolong! Ah! Tidak! Jangan mendekati ku! Ah! Pada saat itu, di depan Chu Feng, segala macam tangisan menyedihkan yang merobek-robek dan paru-paru tanpa henti terdengar. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu pasti, sesuatu yang buruk terjadi pada para penjaga pangeran Manxian. Tangisan kesengsaraan yang menyakitkan terdengar untuk waktu yang lama. Chu Feng mendengarkan secara detail, dan setelah tangisan yang tak berkesudahan berhenti, Chu Feng mendapat hasil yang menakutkan. Jumlah tangisan menyedihkan yang terdengar saat ini persis sama dengan jumlah penjaga. Yang juga berarti bahwa semua orang yang datang kesini, selain dia, sangat mungkin bertemu situasi yang tidak mereka harapkan. Egi, apa yang harus aku lakukan? Dalam formasi roh ini, aku tidak bisa merasakan apapun. Aku bahkan tidak bisa menemukan jalan kembali. Chu Feng saat ini bisa merasakan semburan dingin yang menusuk tulang. Itu bukan rasa dingin yang sederhana. Itu adalah aura kematian. Aura kematian saat ini mendekati dan memakan tubuhnya. Itu menyebabkan dia merasa panik ketika dia buru-buru meminta bantuan Egi. Jangan khawatir. Jika aku tidak menebak dengan benar, ini bukan formasi roh yang sederhana. Sepertinya lebih seperti formasi ilusi, kata Egi. Formasi ilusi, apa artinya itu? Chu Feng cepat bertanya. Itu berarti bahwa jika kamu ingin melewati formasi ini, teknik formasi roh yang kamu pegang saat ini tidak dapat menguraikannya. Dalam formasi ini, kamu akan menciptakan ilusi. Ilusi itu akan menindas pikiran kamu. Jika kamu bisa menahan penindasan itu, kamu akan dapat melihat segala sesuatu di depan mata kamu, melarikan diri dari kabut yang mengelilingi kamu, dan meninggalkan tempat ini. Petik 2 Namun, jika kamu tidak bisa melawan penindasan pikiran, kamu akan menjadi sama dengan orang-orang sebelumnya, dan kamu akan mati di sini. Egi menjelaskan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mengapa aku belum membuat ilusi? Chu Feng merasa bingung. Feng. Tapi pada saat itu, tiba-tiba, sebuah panggilan keluar dari kabut. Setelah mendengar suara itu, tubuh Chu Feng tidak bisa membantu tetapi gemetar karena suara itu sangat akrab. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah asal suara itu, bahkan dia tidak bisa menghindari keterkejutan. Di tempat itu, puluhan sosok secara bertahap mendekati dan mereka semua adalah wajah yang akrab. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Chu. Mereka adalah anggota keluarga Chu yang sudah meninggal. Dan orang yang memimpin mereka adalah ayah Chu Feng. Ayah, mengapa kalian semua ada di sini? Saat dia melihat ayahnya sendiri, Chu Feng sangat emosional sehingga air mata panas memenuhi rongga matanya. Tanpa memikirkan apapun, dia bergegas ke arahnya. Chu Feng, jangan pergi. Itu hanya ilusi. Tetapi tepat pada saat itu, suara Egi terdengar di otak Chu Feng. Ilusi. Chu Feng tiba-tiba khawatir. Ketika dia melihat kembali pada ayah ini, dia dengan heran menemukan bahwa ayahnya dan anggota keluarga Chu lainnya memegang pisau tajam di tangan mereka dan menindas jalan mereka ke arah Chu Feng. Kecepatan dan kekuatan mereka berada di puncak alam mendalam. Wos-wos-wos saat dia menghadapi serangan mantan keluarganya, Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kekuatan Egi, saat dia menghindar, dia bertanya, Ayah, apakah itu kamu? Berhenti. Aku Chu Feng, petik dua. Kamu orang bodoh. Aku sudah bilang itu ilusi. Kamu masih bertanya. Jangan ragu dan cepat membunuh mereka. Atau dengan kekuatan mereka, mereka akan menjadi lebih kuat bersama dengan kesadaran berlumpur kamu. Egi memperingatkan dengan ketat. Bab 298 Teknik Armor Kura-Kura Hitam. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Seolah-olah Chu Feng tenggelam dalam lingkaran yang aneh. Meskipun Egi terus-menerus mengingatkannya, meskipun dia tahu sendiri bahwa pemandangan di depan matanya hanya ilusi, ketika dia perlu secara pribadi membunuh keluarganya. Dia tidak bisa mendinginkan hatinya, dan dia tidak bisa menyerang. Idiot, itu hanya ilusi dan bukan keluargamu. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh kamu. Apakah kamu akan mati di sini? Apakah kamu akan menjadi seperti orang-orang itu dan terjebak sampai mati dalam formasi ini? Apakah kamu sadar akan hal ini? Egi dengan cemas melolong karena dia merasa bahwa pikiran Chu Feng bingung oleh formasi ilusi. Aku, setelah mendengar lolongan Egi, Chu Feng pertama-tama ragu-ragu sedikit, tapi akhirnya, dia sadar. Dia menggertakkan giginya, lalu berteriak keras, Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Kamu ilusi terkutuk, pergi mati. Petik 2 Setelah berbicara, Chu Feng menghentikan langkahnya dan dia menutup matanya. Dia menggunakan Blade of the Void Dragon's Cry dan tekanan kuat turun dari langit. Puluhan ilusi ditekan dan mereka bahkan tidak bisa bergerak karena mereka hampir akan dihancurkan dengan paksa. Feng, jangan, berhenti dengan cepat. Aku ayahmu, Feng, aku kakekmu. Jangan lakukan ini. Tetapi pada saat itu, ilusi yang sebelumnya agresif sebenarnya mulai memanggil nama Chu Feng. Namun, bukan hanya Chu Feng yang sudah menetapkan resolusinya tidak lagi memperhatikan mereka. Ia bahkan meningkatkan kekuatan Blade of the Void Dragon's Cry. Akhirnya, puluhan ilusi secara paksa dihancurkan sampai mati hidup-hidup. Sukses. Setelah merasa tenang, Chu Feng perlahan membuka matanya. Tetapi ketika dia mengamati pandangannya, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi membatu dan matanya langsung berubah sangat. Dia dengan mengerikan menemukan bahwa ilusi tidak hilang. Di sekelilingnya, ada puluhan mayat. Mayat itu milik ayahnya dan anggota keluarga Chu lainnya. Kematian mereka sangat menyedihkan karena mereka semua dihancurkan sampai mati. Untuk kematian yang lebih ringan, dia masih bisa menentukan siapa itu siapa. Tetapi untuk kematian yang lebih serius, mereka sudah menjadi genangan darah dan wajah mereka bahkan tidak dapat dibedakan. Puff! Pada saat itu, Chu Feng tertegun saat dia tanpa daya berlutut di tanah. Dia sudah menggunakan kekuatan rohnya untuk mendeteksi itu, dan dia menemukan bahwa mayat-mayat itu nyata. Bahkan ada aura keluarganya yang tersisa di tubuh. Dia sebenarnya, secara pribadi, telah membunuh keluarganya sendiri. Aku melakukan ini. Aku pribadi membunuh ayah aku, membunuh kakek aku, membunuh paman pertama aku, membunuh paman kedua aku. Chu Feng meraih kepalanya dengan kedua tangannya dan matanya berkedip-kedip. Pada saat itu, dia menjadi sedikit marah. Pikirannya hampir pingsan dan ekspresinya ingin mati dari kesedihan yang tergantung di wajahnya. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Ini hanya ilusi. Ilusi, melihat itu, Egi dengan cepat mencoba mengingatkan Chu Feng. Tidak, itu bukan ilusi. Itu ayah aku, keluarga aku. Aku bisa merasakan aura mereka dan mereka pada awalnya tidak mati. Tetapi aku pribadi membunuh mereka semua. Petik 2 Kamu bodoh, itulah ilusi. Karena kamu tidak dapat melawan kekuatan formasi. Itu sebabnya kamu tidak dapat menentukan apakah mereka asli atau palsu. Kekuatan roh kamu sudah berhenti bekerja di sini. Petik 2 Chu Feng, kuatlah. Ini seperti iblis di hatimu. Itu adalah beban yang tidak bisa kamu lepaskan. Ilusi ini benar-benar menyambar kelemahan kamu. Jadi itu sebabnya ia menciptakan penampilan mereka. Petik 2 Kamu harus gigih dan percaya pada diri sendiri. Percayalah bahwa kamu benar. Itu adalah ilusi, dan semuanya palsu. Selama kamu bisa melestarikannya, kamu bisa menghilangkan iblis itu. Kamu dapat membersihkan hati nurani kamu dan tidak membawa beban lagi. Suara Egi terus berdering di telinga Chu Feng dan itu seperti lampu yang memberi arah. Itu membawa Chu Feng ke jalan bertahan hidup. Saat Egi terus mengingatkan, pikiran Chu Feng akhirnya mulai perlahan menjernihkan. Dia mulai percaya pada kata-kata Egi dan mulai percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi melarikan diri, dan dia menatap lurus ke mayat. Dia menatap lurus ke mayat ayahnya. Hem saat Chu Feng melihatnya secara langsung, mayat-mayat mulai berubah ilusi. Darah menghilang, mayat menghilang, dan pada akhirnya, ilusi menghilang sama sekali. Pada saat itu juga, Chu Feng akhirnya bisa melihat dengan tepat segala sesuatu di sekitarnya. Dia menemukan bahwa dia masih dalam kabut, tetapi perasaan bila dibandingkan dengan sebelumnya benar-benar berbeda karena dia sudah tahu metode untuk menaklukkan formasi ilusi. Egi, terima kasih. Jika kamu tidak ada di sini, aku khawatir bahwa aku tidak akan melewati tahap yang menantang ini. Chu Feng menyeka keringat dingin di dahinya sambil merasakan ketakutan yang masih ada. Apa yang kamu syukuri, bagaimanapun, tidak perlu untuk itu, itu tidak dapat disalahkan pada kamu. Hanya dapat dikatakan bahwa formasi ilusi terlalu kuat dan terlalu nyata. Itu bisa menipu jiwa seseorang dan tidak ada yang bisa menentukan bahwa itu palsu pada awalnya. Petik 2. Ini menyerang hati seseorang dengan emosi, karena tidak peduli apakah itu perasaan atau cinta keluarga. Itu memungkinkan orang untuk mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Dan itu juga dapat membuat orang kehilangan alasan mereka. Tapi aku percaya bahwa bahkan tanpa aku, kamu pasti akan bisa mengatasi rintangan itu dan menghilangkan iblis hatimu dan melepaskannya. Egi tersenyum manis dan suaranya yang bersemangat sangat menyenangkan untuk didengarkan. Bagian paling penting adalah bahwa saat Chu Feng mendengarkan, hatinya menjadi hangat. Tidak buruk, bukan bakat yang buruk, tapi tiba-tiba, suara yang dalam dan tua terdengar. Tiba-tiba terdengar di belakang Chu Feng. Setelah suara itu terdengar, tubuh Chu Feng tidak bisa membantu tetapi bergetar karena pada saat yang sama, dia merasakan perasaan penindasan yang sangat kuat di belakang punggungnya. Ketika dia menoleh untuk melihat, Chu Feng mengejutkan menemukan bahwa ada dua pasang mata merah darah di belakangnya. Dalam empat mata yang seperti darah, dua di antaranya sebesar lentera, dan dua lainnya bahkan sebesar dua lentera. Meskipun mata merah darah tidak memunculkan niat membunuh, Chu Feng tak henti-hentinya ketakutan saat dia melihat itu. Kekuatan rohnya tidak bekerja di lokasi itu, jadi dia tidak punya cara untuk mendeteksi apa pemilik dari sepasang mata merah darah itu. Tetapi dia tahu bahwa itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Nak, siapa namamu? Suara yang dalam terdengar lagi, dan itu sekeras dan sejernih bel tembaga. Aku adalah Chu Feng. Senior, aku ingin tahu apa nama besar kamu. Chu Feng menjawab dengan hormat. Aku adalah teknik armor kura-kura hitam. Wah, keberuntunganmu lumayan bagus. Kamu tidak hanya dapat menemukan tempat ini, kamu juga dapat bertarung melawan formasi ilusi. Setidaknya kamu memiliki beberapa potensi. Petik 2 Selama kamu bisa membantuku satu hal, aku akan mempertimbangkan untuk menyerahkan kemampuanku kepadamu. Tapi aku hanya ingin tahu apakah kamu bersedia membantu atau tidak. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung dalam ekstasi tanpa akhir. The Black Tortoise Armor Technique juga menyebut dirinya sebagai Benzun. Nada yang sama dan nama yang sama sudah memungkinkan Chu Feng menebak apa itu. Sangat mungkin bahwa itu adalah keterampilan rahasia lain yang tersembunyi di dalam kuburan Kaisar. TN, Benzun, Replaces, I, and it is a way to name on a self when they are of some bigger being. Berpikir ke titik itu, bagaimana bisa Chu Feng berani ragu? Dia dengan cepat menjawab, Senior, tolong beri aku perintah kamu. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Petik 2 Hahaha, anak kecil yang pintar. Sepertinya kamu tahu siapa aku. Aku merasakan aura yang akrab di dalam tubuhmu. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa macan putih, pria yang sombong itu, benar-benar akan melayanimu. Bab 299 Eksplorasi Kastil Kuno Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu bisa merasakan teknik pembantaian harimau putih yang ada di tubuhnya. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan sesombong pria itu. Aku tidak keberatan mengenali master yang sama. Tetapi jika kamu ingin menerima kemampuan aku, aku masih perlu menguji keberanian kamu, kata teknik armor kura-kura hitam. Tes dengan cara apa? Chu Feng cepat bertanya. Ikuti tempat ini dan terus maju. Ada kastil batu kuno di sana. Jauh di dalam kastil batu, ada sebuah kotak yang disegel. Bawa kotak itu kepadaku, maka aku akan menyerahkan kemampuanku kepadamu. Petik 2 Tentu saja, itu tidak akan mudah jika kamu ingin mengambil kotak itu. Kamu memiliki batas 10 jam. Jika kamu tidak dapat melakukannya, itu hanya dapat berarti bahwa kamu dan aku tidak ditakdirkan untuk satu sama lain. Hahaha Tiba-tiba, teknik armor kura-kura hitam anehnya tertawa keras, dan saat dia tertawa, kabut yang mengelilingi Chu Feng juga mundur. Ketika kabut benar-benar menghilang, Chu Feng juga kembali ke dunia gua yang luas. Namun, teknik armor kura-kura hitam sudah menghilang dan tidak bisa dilihat. Senior, apakah ada sesuatu yang melindunginya? Atau apakah itu berarti ada beberapa mekanisme? Chu Feng dengan cepat dan keras bertanya. Tapi itu tidak berguna karena setelah teknik armor kura-kura hitam pergi, itu tidak kembali. Seolah-olah itu benar-benar menghilang dan tidak meninggalkan jejak. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah yang dikatakan teknik kura-kura hitam menuju. Ada terowongan yang terbuat dari batu gua. Itu sangat mirip dengan terowongan di pintu masuk makam kaisar di bawah kota burung Vermilien. Chu Feng tidak ragu-ragu saat dia mengambil kompas roh dunia lagi dan berjalan maju. Dia benar-benar tidak berdaya terhadap daya tarik keterampilan rahasia. Chu Feng, aku merasa seperti itu keterampilan rahasia menipu kamu. Tapi pada saat itu Egi dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Egi, apa maksudmu? Tanya Chu Feng. Aku merasa skill rahasia itu licik. Itu tidak akan menurunkan kemampuannya kepada kamu dengan cara yang sederhana. Mengesampingkan bahwa hal yang diperintahkan kepada kamu untuk didapatkan sangat sulit diperoleh. Bahkan jika kamu mendapatkannya, itu tidak akan selalu mengakui kamu sebagai tuannya. Mungkin itu akan menghabiskanmu. Egi mengingatkan. Sangat. Apa manfaatnya dari menggunakan aku seperti itu? Chu Feng agak bingung. Sederhana saja. Alasan mengapa tinggal di sini sangat mungkin karena macet di sini. Hal yang ingin kamu ambil mungkin adalah hal yang dapat memulihkan kebebasannya. Petik 2. Kamu perlu tahu bahwa keterampilan rahasia sangat sombong. Kecuali itu orang yang sangat kuat. Mereka tidak akan mau tunduk. Jadi, itu menyebabkan beberapa skill rahasia untuk tidak memilih master lain setelah dia meninggalkan master pertamanya. Petik 2. Jadi, dengan tubuh kebebasan, ia berkeliaran di seluruh dunia. Kecuali jika bertemu dengan ahli super kuat yang memaksa mereka tunduk, mereka tidak akan melayani orang lain. Petik 2. Keterampilan rahasia tadi mengatakan itu berbeda dari teknik penyembelihan harimau putih. Secara sengaja dikatakan bahwa itu tidak sombong, tetapi itu menyebabkannya menjadi lebih curiga dalam menyembunyikan kebanggaannya. Semua dalam semua, aku merasa bahwa itu tidak akan mudah melayani kamu, dan lebih tepatnya, itu sepertinya memanfaatkan kamu. Egi menjelaskan, memang, hal-hal baik yang ada dalam jangkauan menyentuh akan selalu menyebabkan orang ragu. Namun, saat ini, aku bahkan tidak punya pilihan lain. Selain itu, apa yang saat ini aku takuti adalah bahwa kotak yang ingin aku ambil tidak akan begitu mudah diambil. Chu Feng sudah berjalan ke terowongan gua yang besar. Di depannya, simbol-simbol besar yang padat juga muncul. Ini adalah simbol anti-iblis. Mungkinkah ada juga roh jahat yang menjaga di sini? Pada saat itu, bahkan Egi tidak bisa tetap tenang. Simbol anti-iblis digunakan untuk membatasi roh jahat, dan mereka yang bisa menjadi roh jahat setidaknya diperlukan kultifasi ranah surga. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan Chu Feng. Sepertinya teknik armor kura-kura hitam benar-benar telah memberiku tugas yang sulit. Chu Feng pahit terkekeh dan dia tidak bisa menghindari menjadi lebih berhati-hati. Namun, dia tidak menghentikan langkahnya ke depan karena dia tidak ingin membuang waktu 10 jam. Setelah 2 jam terburu-buru, terowongan gua juga mulai menjadi besar dan simbol anti-iblis juga berkumpul lebih dekat. Yang juga berarti bahwa Chu Feng semakin dekat dan lebih dekat dengan roh jahat itu. Akhirnya, setelah 2 jam berjalan, simbol anti-iblis menghilang dan sebuah kastil tua besar muncul di depan Chu Feng. Bentuk kastil tua itu seperti tengkorak manusia. Itu menakutkan dan menakutkan, dan itu memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Untuk tidak menarik perhatian, Chu Feng tidak punya pilihan selain menyingkirkan kompas roh dunia dan menyembunyikan auranya. Dengan hati-hati, dia pergi ke pintu masuk yang seperti mulut. Chu Feng, dengarkan aku. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu bertemu roh jahat, kamu akan, tanpa ragu, mati. Roh jahat menangkap kekuatan formasi roh, dan meskipun tidak memiliki kekuatan roh, Jika itu mengunci kamu, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Petik 2 Jadi, jika kamu bertemu dengan roh jahat, kamu harus membiarkan aku mengendalikan tubuhmu atau kamu dan aku akan mati oleh mulut roh jahat. Jika dikonsumsi olehnya, bukan hanya kamu, bahkan aku pasti akan mati. Kami akan diserap dan dimurnikan seperti energi sumber dan kami akan menghilang sepenuhnya dan menyeluruh. Egi mengingatkan dengan serius. Mem. Chu Feng mengangguk. Dia telah melihat roh jahat sebelumnya dan dia tahu kelangkaan hal-hal seperti mereka. Persis seperti bagaimana Egi mengatakannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Ini bukan waktu untuk memalsukan kekuatan, jadi ketika saatnya tiba, dia akan melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia akan membiarkan Egi mengendalikan tubuhnya. Bahkan jika Egi akan menerima beban besar, selama mereka bisa bertahan, setidaknya dia punya metode untuk membantu Egi pulih. Tetapi jika mereka mati, itu berarti mereka tidak punya apa-apa. Setelah keputusan itu, Chu Feng melanjutkan lebih jauh ke kastil kuno. Semakin dalam dia pergi, semakin Chu Feng merasa terganggu. Dia heran menemukan bahwa hanya ada satu terowongan di kastil kuno. Untuk menghindari ditemukan oleh roh jahat, Chu Feng tidak berani menggunakan kekuatan rohnya untuk deteksi. Chu Feng terpaksa bersikap pasif dalam situasi itu. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa terus lurus ke depan, dan akhirnya, Chu Feng mencapai akhir. Pada akhirnya, aula utama yang luas muncul di depan wajah Chu Feng. Gaya aula utama dapat digambarkan dengan satu kata, strain. Kegelisahan merembes kemana-mana seolah-olah roh jahat yang menakutkan bisa muncul di depan Chu Feng setiap saat. Tapi Chu Feng tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu karena tatapannya saat ini sudah tertarik pada kursi besar di akhir karena ada kotak aneh di kursi. Kotak itu sangat besar dan bentuknya sangat aneh. Itu tampak seperti peti mati. Tetapi peti mati itu memiliki ribuan lubang dan ukurannya sepuluh kali lebih besar dari peti mati normal. Sialan! Ada formasi roh di kursi ini. Melihat roh jahat tidak ada di dalam kastil kuno, Chu Feng dengan cepat tiba di depan kursi besar. Tetapi dia menemukan bahwa di luar kursi, ada lapisan formasi roh pelindung yang sangat mengesankan. Jangan panik, dengan teknik formasi roh yang saat ini kamu pegang, kamu harus bisa menguraikannya. Tetapi tidak ada yang tahu kapan roh jahat akan kembali sehingga kamu harus cepat. Egi mengingatkan. Mem, aku hanya bisa melakukan itu. Chu Feng menggertakkan giginya. Untuk mendapatkan keterampilan rahasia, Chu Feng hanya bisa mengambil risiko bahaya ditangkap oleh roh jahat kapan saja untuk menguraikan formasi roh di kursi besar. Namun, semakin dia menguraikan, semakin Chu Feng merasa bermasalah. Dia merasa ada sepasang mata yang menatap ke belakang. Namun ketika dia berbalik untuk melihat, jelas tidak ada apa-apa di sana. Bab 300 roh jahat mengenali masternya. Di dalam kastil kuno yang menakutkan, sambil merangkul emosi gelisah, Chu Feng dengan gugup menguraikan roh formasi kursi. Akhirnya, setelah empat jam penuh menguraikan, Chu Feng akhirnya membuka formasi roh. Pada saat itu, Chu Feng basah kuyuk dengan keringat dan bahkan pakaiannya basah kuyuk. Dia benar-benar gugup sampai ekstrim. Empat jam itu tentu saja merupakan masa tersulit baginya untuk ditanggung karena dia tidak tahu kapan roh jahat yang menakutkan akan muncul dan menyegelnya di aula utama. Tapi untungnya, dia akhirnya berhasil. Ketika dia berhasil membuka formasi roh, kotak aneh seperti peti mati bisa disentuh oleh Chu Feng. Tapi Chu Feng tidak kehilangan rasionalitasnya karena kegembiraan. Dia pertama kali menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati kotak aneh itu dengan hati-hati, dan setelah dia menemukan bahwa itu bukan kelainan. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan dia ingin membawa kotak itu pergi. Hmm, tetapi bahkan sebelum membiarkan Chu Feng mendekatinya, cahaya menyilaukan dipancarkan dari kotak. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan merembes keluar dari kotak. Chu Feng, lari. Ada roh jahat di dalam kotak ini. Tiba-tiba, Egi berteriak keras. Apa? Roh jahat? Bagaimana ada roh jahat di sini? Chu Feng pertama kali terkejut. Kemudian setelah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia sangat mengutuk dalam hatinya. Sial. Aku telah ditipu. Petik 2. Chu Feng sudah bereaksi terhadap situasi. Dia tahu bahwa selalu ada roh jahat di kastil kuno. Namun, roh jahat dipenjara dalam kotak seperti peti mati, dan baru saja. Dia menghabiskan 4 jam penuh untuk hal lain selain memikirkan cara untuk melepaskan roh jahat yang paling dia khawatirkan dan takuti. Hal yang paling tidak berdaya bagi Chu Feng adalah dia benar-benar berhasil. Dia berhasil melepaskan roh jahat yang tersegel. Jelas, dia dipermainkan oleh Black Tortoise Armour Technique. Tapi menjadi marah berarti marah dan langkah Chu Feng tidak bisa ragu. Dia sudah menggunakan teknik langit kekaisaran secara ekstrim dan dia pergi dengan langkah besar saat dia melarikan diri keluar kastil kuno untuk hidupnya. Hahaha, aku dibebaskan, akhirnya, aku bebas. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada manusia yang begitu lezat untuk aku nikmati ketika aku keluar. Para dewa memperlakukan aku dengan sangat baik. Hahaha, saat Chu Feng melarikan diri, tawa menyeramkan yang tidak normal juga terdengar dari belakang Chu Feng. Secara bersamaan, gelombang aura yang sangat besar tertindas ke arah Chu Feng dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Feng, cepat, serahkan tubuhmu padaku dan biarkan aku membawamu pergi dari tempat ini. Egi berteriak dengan gelisah. Tapi sudah terlambat. Sebelum Chu Feng bisa bereaksi, dia ditekan ke tanah oleh gelombang aura yang lebih kuat. Ketika dia menaruh semua yang dia miliki untuk mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa monster yang menakutkan berdiri di depannya dan menatapnya. Itu adalah monster berbentuk manusia. Namun, itu seperti raksasa. Tingginya 15 meter, dengan sepasang mata lebih besar dari Chu Feng. Wajahnya juga seram. Sepasang mata kosong, gigi tajam, dan gas berwarna merah yang beredar di sekitar tubuhnya semua mengatakan kepada Chu Feng bahwa itu bukan manusia, tetapi roh jahat. Sialan. Jadi ini adalah kekuatan roh jahat? Bahkan kekuatan roh aku telah disegel dan koneksi aku dengan Egi sepertinya telah terputus dan aku tidak bisa memberikan tubuh aku untuk Egi lagi. Chu Feng dengan erat mengerutkan kening. Sepanjang hidupnya sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dengan tekanan murni unik, itu menyegel segala sesuatu yang dimiliki Chu Feng. Penanaman. Kekuatan roh. Dia bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan Egi. Itu menyebabkan Chu Feng mengalami jenis perasaan tertentu. Perasaan putus asa. Hei, kamu telah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu di usia yang begitu muda ya? Kamu memiliki beberapa metode. Petik dua. Wah, jangan takut. Ketika aku memakan kamu, aku tidak akan membiarkan kamu merasakan sakit apapun. Suara roh jahat sangat mengerikan. Itu benar-benar seperti iblis. Hanya dengan mendengarkan suaranya, itu membuat bulu kuduknya merinding. Kamu ingin memakannya, kamu tidak memenuhi syarat, tetapi pada saat itu, suara yang dalam dan kuno tiba-tiba terdengar. Setelah suara itu terdengar, bahkan kastil kuno yang besar bergetar. Siapa? Mengikuti suara yang keluar, bahkan ekspresi roh jahat berubah sangat. Itu tidak bisa membantu melemparkan pandangan sengitnya ke arah pintu masuk. Pada saat itu, Chu Feng jelas bisa merasakan bumi bergetar di bawahnya. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Itu adalah suara langkah kaki. Tetapi kekuatan apa yang bisa menyebabkan tanah bergetar seperti itu di setiap langkah? Di bawah situasi itu, bahkan roh jahat menjadi gelisah. Itu buru-buru meraih dengan tangan besar dan meremas Chu Feng ke telapak tangannya. Sebenarnya ingin mengambil Chu Feng sebagai perisai pemblokir panah. Pada saat yang sama, langkah-langkah berat semakin dekat dan lebih dekat dan Chu Feng bisa melihat empat mata merah darah muncul ke arah pintu masuk. Mungkin itu saja, Chu Feng merasa terkejut karena dia sudah mengenali empat mata merah darah. Mengikuti penampilan mata merah darah itu adalah area kabut yang luas. Itu menyebabkan Chu Feng tidak dapat melihat tubuh aslinya. Tetapi dia harus mengakui bahwa aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada roh jahat yang memegang Chu Feng di tangannya. Kamu siapa? Mengapa kamu menyusup ke wilayah aku? Melihat itu, bahkan roh jahat menjadi malu-malu. Ketika berbicara, itu mundur dan menyusut. Hu tepat pada saat itu, kabut akhirnya mundur dan hal besar muncul di depan Chu Feng dan roh jahat. Namun, benda besar itu memiliki penampilan yang sangat aneh. Itu seperti kura-kura besar, dan duri yang tajam memenuhi bagian atas jangkang kura-kura. Tetapi yang paling penting adalah bahwa di atas kura-kura besar itu, bahkan ada ular besar yang menyeramkan di sekitarnya. Ular besar dan kura-kura berbagi satu tubuh. Dua pasang mata merah darah menatap Chu Feng dan roh jahat. Monster spesial itu jelas, tanpa diragukan lagi, teknik armor kura-kura hitam. Kamu bahkan tidak mengenaliku, teknik armor kura-kura hitam memandang jahat roh jijik. Ini, ini, ini kamu, kamu dari saat itu. Pada saat itu, roh jahat memiliki wajah penuh teror. Meskipun memiliki wajah yang sangat menyeramkan, ekspresi ketakutannya masih bisa dilihat. Puff tiba-tiba, roh jahat sebenarnya berlutut di tanah dan mulai mengemis ke arah teknik armor kura-kura hitam. Ia bahkan berkata dengan nada memohon, Tuanku, aku tidak tahu bahwa kamu telah datang ke sini. Aku banyak tersinggung sebelumnya. Tolong maafkan aku. Apakah kamu ingin hidup atau kamu ingin mati? Tanya The Black Tortoise Armor Technique. Hidup, tentu saja aku ingin hidup. Jawab roh jahat dengan sedih. Jika kamu ingin hidup, itu sederhana. Buka mata kamu, anjing, dan perhatikan baik-baik. Mulai sekarang, dia adalah tuanmu. Ketika kamu berjaga di sini, kamu tidak mengizinkan orang lain melewati tempat ini selain dia. Adapun dia, tidak hanya kamu perlu membiarkannya lewat, kamu juga perlu mendengarkan perintahnya. Teknik armor kura-kura hitam menunjuk ke Chu Feng dan berkata, Melihat itu, roh jahat tidak berani memiliki jejak rasa tidak hormat. Itu buru-buru menempatkan Chu Feng yang berada di tangannya kembali ke tanah, kemudian berbicara kepada Chu Feng dengan nada hormat, bawahanmu membayar hormat untuk dikuasai. Terima kasih. Terima kasih.